Intro Sebuah bus pariwisata Pandawa terlibat lakar lantas di Jalan Pari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada hari Sabtu 21 Mei sore. Intro Kepala Satlantas Polres Ciamis AKP Zainul Arifin mengatakan, Bus pariwisata yang membawa rombongan penumpang itu tengah melaju dari arah panjalu menuju penumpangan. Tiba-tiba, bus menyeruduk kendaraan lain sebelum menabrak rumah. Total, 8 kendaraan yang terlibat dalam insiden bus tersebut. Selain itu, 3 rumah warga rusak akibat bus yang hilang kendali. Dari data yang dihimpun, insiden tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia sedangkan 24 orang mengalami luka. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!